Pendekar Bayangan Setan Jilid 28 Tan Kiyabeng yang baru saja menderita luka parah kini mendapatkan pula serangan yang kalap dari ketiga orang itu dalam hati merasa cemas bercampur marah, ia membentak keras, pedangnya mengikuti sang tubuh berputar ke samping. Di antara kelebatan kebiru-biruan, dalam sekejap metu ia sudah melancarkan empat buah serangan mendesak ke arah empat orang itu. Senjata yang digunakan oleh pemuda tersebut merupakan pedang pusaka yang amat tajam, di dalam keadaan terkejut keempat orang itu buru-buru mengundurkan diri ke belakang. Menanti Tan Kiyabeng berhasil mendesak mudur keempat orang itu sehingga pada menarik diri, mendadak lengannya mulai terasa mengejang bahkan daya kerja sang racun. Semakin merambat ke atas jadi sangat terkejut, sekalipun begitu dalam keadaan seperti ini tak ada kesempatan baginya untuk mengambil lobat pemunah di dalam sakunya. Eloo Hucu serta Tiam Chong Sem Lo setelah kena didesak mundur oleh serangan yang amat dasyat itu, untuk beberapa saat berani maju ke depan secara gegabah. Diam-diam mereka mulai menyalurkan hawa murninya ke seluruh badan, kemudian menantikan kesempatan yang lebih bagus untuk bergerak. Pada waktu Tiam Chong Sem Lo bersama-sama melancarkan serangan ke arah Tan Kiyabeng tadi malaikat iblis dari Kuling serta Hau Tian Put Tiao pun bersama-sama mendesak ke arah Bok Tian Hang suami istri. Hei-he-hei! Bok Tiao Acung Ciu dimanakah kegagahanmu? Tempor dulu ejeknya sambil tertawa dingin hadiah pukulanmu sewaktu ada di gunung gak klok San Pinto ingin mengembalikan kepada kalian suami istri berikut rentetannya. Bila mana kau tahu diri Pinto nasehatkan jauh lebih baik hantam ubun-ubun sendiri saja untuk bunuh diri daripada memaksa yayamu repot-repot turun tangan. Bok Tian Hang sewaktu melihat munculnya Eloo Hucu sekalian pada waktu tadi, di dalam hatinya sudah mengambil keputusan untuk adu jiwa pada saat ini mana dia suka menunjukkan kelemahan sendiri? Terdengar Bok Toa Chung Chu mengengadah ke atas dan tertawa seram. Haa, haa, sekalipun aku orang Sibok sudah menerima luka-luka parah, tapi aku tak berakal menyerahkan nyawaku dengan begitu gampang bila mana kalian kepingin mencabut nyawaku, HMMM paling sedikit salah seorang di antara kalian berdua harus mengawani diriku. Tujuan yang sebenarnya dari Hau Tian Put Tiao serta si malaikat iblis dari Kuling adalah merebut pedang pusaka Giyok Hun Kiam dari tangan Tan Kiabeng, setelah itu baru menuntut balas tanpa mendengus maupun berbicara lagi mereka berdua bersama-sama menubruk ke arah depan. Si malaikat iblis dari Kuling menubruk ke arah Bok Tian Hong sedang Hau Tian Put Tiao menubruk ke arah Lai Hun Hue Chi, tetapi mereka berdua yang sudah bermaksud mengadu jiwa sama sekali tidak jadi juri begitu melancarkan serangan kesemuanya telah menggunakan jurus-jurus yang paling ganas. Sejak Bok Tian Hong kehilangan lengan boleh dikata kehebatannya jauh berkurang Lai Hun Hue Chi sendiri setelah tertawan oleh pihak isana kekurang emas pun sudah menderita luka parah, setelah menahan beberapa jurus serangan musuh-musuhnya mereka mulai terjerumus ke dalam keadaan yang sangat berbahaya. Tan Kia Beng yang melihat kejadian itu dalam hati merasa amat cemas tanpa memperdulikan daya racunnya yang mulai bekerja di dalam badannya membentak keras. Pedang Giyok Hun Kiamnya dengan menimbulkan serentetan cahaya pedang yang menyilaukan matu dengan dasyat melancarkan tiga buah serangan gencar ke arah depan membuat Hau Tian Put Tiao berdua kena didesak dan mengundurkan diri dengan gugup. Tetapi justru dikarenakan serangan yang telah menggunakan banyak tenaga inilah membuat daya bekerja seng racun di badannya pun semakin dipercepat, membuat Hau Tian Put Tiao sekalian terdesak mudur ke belakang tangannya dengan cepat merogoh ke dalam saku mengambil keluar dua butir pil pemudah racun dan segera dimasukkan ke dalam mulutnya. Bok Tian Hang suami istri ketika melihat Tan Kia Beng dengan taruhan nyawa telah menolong dirinya dalam hati merasa semakin terharu bercampur terima kasih terutama sekali Lui Hun Hua Chi yang mengetahui daya bekerja racun di dalam pemuda tersebut tak bisa dipertahankan lebih lama lagi dengan sedihnya ia berteriak keras, Sute, kau terjanglah dulu untuk meloloskan diri dari sini. Kau tak usah menggubris kami berdua lagi Tan Kia Beng setelah menelan pil pemudah racun tersebut untuk sementara berhasil mencegah daya bekerja dari racun ganas tersebut. Sambil melintangkan pedangnya di depan dada ia tertawa dingin tiada hentinya. Heee, heee, aku ingin melihat manusia-manusia iblis yang berangasan dan tanpa berbicara telah menyerang diriku bisa berbuat berapa banyak terhadap aku jengeknya. Si Nye Kau Tua yang selama ini tidak pernah berbicara bukan lain adalah Bia Wawing Sutai, pada saat ini sambil goyangkan hutinnya yang berwarna putih perlahan-lahan ia maju ke depan menurut berita yang tersiar si Chu telah menggabungkan diri dengan pihak isana keburang emas, apa benar ada urusan semacam ini tanyanya. Heee, heee, Chai Hai sebagai orang teh lengkau ju buat apa harus taklu kepada mereka teriak pemuda itu dengan amat gusar. Ia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi, aku tahu kalian manusia-manusia kurang ajar, omong pulang pergi juga tidak lebih sedang menginginkan pedang Giyok Hun Kiam di tanganku ini. Heee, 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 mengingin pedang ini tidak susah asalkan kalian tukar dengan batok kepala kalian Bia Wawing Sutai merangkapkan tangannya di depan dada lalu mundur dua langkah ke belakang. Omin tohut, dosa, dosa. Elo Onie sama sekali tidak punya pikiran demikian, si Chu harap jangan menaruh kesalahpahaman serunya perlahan. Pada saat itu jagoan lihai dari aliran lurus maupun sesat bersama-sama mendesak maju semakin mendekat, terdengar Eloo Hucu sambil tertawa dingin berseru, terhadap bajingan buah semacam itu buat apa? Sionio banyak berbicara lebih baik kasih kesempatan kepada Pinto untuk membereskan nyawanya Tiam Song Seng Eloo yang sudah menganggap Tan Kiyabeng sebagai pembunuh Heee, Wee Hiap Chiang Buncin mereka kini semakin mendendam lagi, mereka bertiga dengan menyalurkan hawa murninya ke seluruh badan mulai mengurung tempat itu rapat-rapat. Tujuh orang jagoan lihai dengan mengambil posisi dari empat penjuru segera mengepung Tan Kiyabeng serta Bok Tian Hang suami istri di tengah-tengah kalangan agaknya suatu pertempuran sengit kembali bakal terjadi. Dengan pandangan terjam Tan Kiyabeng menyapu sekejap keempat penjuru, dengan kecepatan laksana kilat kembali ia menelah empat butir pil pemunah lalu sambil menggetarkan pedangnya ia membentak gusar, jika kalian benar-benar. Bernyali Ayo cepat maju dan rasakan kelihayan dari pedang Giyok Hun Kiam dari Siow Yamu ini sekalipun situasi di tengah kalangan sudah mencapai pada puncaknya, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani melancarkan serangan secara gegabah. Waktu dengan cepat berlalu, di dalam suara yang sunyi. Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia bagaikan asap ringannya melayang masuk ke tengah kalangan kemudian terkekeh-kekeh. Hiiii, hiiii, baru ini hari aku melihat suatu kejadian yang menarik hati katanya keras, begitu banyak jagoan kenamaan ternyata mengurung seorang yang masih bocah. Sungguh tidak malu sehabis berkata tertawanya pun sirap ia putar badan menoleh ke arah Tan Kya Beng sambil menegur, Hiiii, adik Beng jika dilihat paras mukamu yang amat jelek, apakah kau sudah menderita luka? Tan Kya Beng melirik sekejap ke arah orang itu, sewaktu dilihatnya orang tersebut bukan lain adalah wumeijian ia tertawa dingin. Hiiii, cuma sedikit luka masih tidak mengganggu kepandaianku kedatanganmu kebetulan sekali tolong jaga kedua orang itu, biar aku hajar dan hancurkan manusia-manusia rakus yang tak tahu malu itu, agaknya secara mendadak wumeijian telah menemukan luka pada lengan pemuda tersebut, terdengar kembali ia menjerit kaget aah kau terluka. Suaranya tinggi melengking dan penuh diliputi oleh rasa khawatir. Sehabis berteriak mendadak tubuhnya berputar dan menerjang ke tengah kalangan. Manusia rendah yang mana sudah begitu berani turun tangan beracun terhadap adikku mentaknya keras. Orang-orang yang ada di sekeliling tempat itu rata-rata pada mengerti bila wumeijian adalah seorang manusia yang sulit dilayani, apalagi mereka pun bukan tandingannya maka dari itu untuk berapa saat tak seorang pun yang memberikan jawaban. Terdengar Tan Kiya Beng yang ada di belakangnya menghela nafas perlahan. Heee, semuanya hanya bisa menyalahkan aku yang terlalu ceroboh dan gegabah sehingga terkena tipuan dari Cui Hoa Kongcu. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu menahu di dalam soal ini katanya rada menyesal. Walaupun dengan kedatangan dari wumeijian berarti pula Tan Kiya Beng memperoleh bala bantuan tetapi belum bisa dikatakan berhasil mengendorkan suasana tegang yang meliputi di sekeliling kalangan pertempuran tersebut. Heee, wumeijian tegureloohucu secara mendadak. Sejak kapan kau mengadakan sekongkolan dengan si anak iblis ini, pintu nasih hati dirimu lebih baik cepat-cepat mengundurkan diri dari persoalan ini. Perkataannya kasar dan berbendakan menghina sama sekali tidak mirip dengan perkataan seorang Ciyang Bunjin dari satu partai besar. Paras muka wumeijian kontan berubah sangat hebat. HMM aku sama sekali tidak percaya kalau perkataan yang kotor semacam ini bisa keluar dari mulut seorang Ciyang Bunjin partai God B.Y.P. Dengusnya dingin terus terang aku beritahukan kepadamu jika kalian tidak mau juga mengundurkan diri maka aku akan suruh kalian merasakan bagaimana hebatnya pasir beracun. Ciyat Chai Sikut Sinsah di antara ayunan tangannya yang halus tahu-tahu ia sudah mengenakan sebuah sarung tangan tersebut dari kulit menjangan, tangannya lantas merogoh ke dalam saku menjowok segenggam pasir beracun. Pasir beracun tujuh warnanya ini belum pernah digunakan di dalam dunia Kangou karena itu jarang sekali ada orang yang mengetahui bagaimana kedasyatan dari pasir tersebut. Loo Huchu sebagai seorang Ciyang Bunjin dari suatu partai besar ditambah pula sifatnya yang licik, dalam hati tidak ingin membuat salah kepada orang lain secara sembarangan, karena itu sewaktu perempuan cantik Wu Meijin tersebut mengancam ia sama sekali tidak memberikan komentar apa-apa, maksud untuk menyerang pun tidak ada. Lain halnya dengan Tiam Chong Sem Loo yang datang dengan penuh kegusaran, tanpa banyak membuang waktu lagi si Tui Hunsu atau kakek pengejar nyawa penggosok Mega Chang Chong mendadak membentak keras kemudian bersama-sama menubruk ke arah Tan Kiabeng. Pada waktu tubuh kedua orang itu menerjang ke depan itulah mendadak Wu Meijin membentak keras, kalian ingin cari mati tangannya segera diayunkan ke depan, serem tetan pasir tujuarna laksana kabut gelap serta menimbulkan cahaya yang berkilauan menerjang ke atas tubuh mereka berdua. Pasir beracun yang digunakan oleh perempuan cantik Wu Meijin ini bukan saja terkenal akan kena racunnya bahkan di antara serangannya itu tersembunyilah segulung angin pukulan yang maha dasyat. Si kakek pengejar Suk Maulian yang menerjang paling depan tidak sempat lagi untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut, apalagi pasir beracun tujuarna itu mengurung tempat seluas satu kaki lebih. Terdengar dia menjerit ngeri tubuhnya kontan rubuh ke atas tanah dan binasa seketika itu juga. Lain halnya dengan si kakek penggosok Mega Chang Chong yang terjangannya rada lambat apalagi posisinya ada di sebelah kiri, buru-buru dia menjejakan kakinya ke atas tanah untuk menjatuhkan diri dan menggelinding ke samping, untung saja gerakannya sangat cepat hingga ia berhasil meloloskan diri dari bahaya. Kendati begitu keringat dingin sudah mengucur keluar membasai tubuhnya. Kematian dari si kakek pengejar Suk Maulian segera menimbulkan kegusaran serta kesedihan dari Kiyu-Ciyusu berdua. Perempuan rendah berhati kejam loohu akan mengadu jiwa dengan dirimu, bentaknya keras. Sepasang telapak tangannya dipentangkan kemudian langsung menubruk ke arah depan, tubuhnya belum tiba segulung angin pukulan yang maha dasyat sudah menggulung keluar. Tan Kiyabeng sebenarnya tak ingin ada seorang perempuan yang melindungi dirinya mendadak dia maju ke depan menyambut datangnya serangan dari Kiyu-Ciyusu. Serangan yang dilancarkan laksana kilat itu sama sekali tidak memberi kesempatan bagi Wu Meijian untuk melancarkan serangan pasir beracunnya kembali. Berat, dengan menimbulkan suara bentrokan yang keras serta gulungan angin topan yang hebat tubuh Tan Kiyabeng kena dipukul tergetar sehingga mundur tiga langkah ke belakang. Sedangkan Kiyu-Ciyusu sendiri pun kena dipukul mundur hingga jatuh terjengkang di atas tanah, agak ia kena terpukul hingga menderita luka dalam, terbukti dengan darah segar yang mengucur keluar dari mulut serta hidungnya. Setelah kejadian ini, maka hal ini memberikan suatu kesempatan yang baik sekali bagi pihak musuh untuk melancarkan serangan karena dengan adanya terjangan dari Tan Kiyabeng ini maka sulit bagi Wu Meijian untuk menyebarkan pasir beracunnya yang amat lihai itu dengan cepatelohucu berhasil melihat adanya kesempatan baik tersebut sambil kebaskan pedang kunonya ia menerjang langsung ke depan. Karena ia takut Wu Meijian kembali melancarkan serangan pasir beracunnya maka begitu menyerang ia telah menyalurkan seluruh hawa murninya hasil latihan selama puluhan tahun ke dalam pedang tersebut. Hanya di dalam sekejap mati ia sudah melancarkan 12 serangan gencar. Tan Kiyabeng yang hawa murninya belum pulih, sekalipun ada pedang pusaka di tangannya tidak urung kena didesak pula sehingga mengundurkan diri terus ke belakang. Hao Tian Put Tiao yang melihat ada kesempatan bagus baginya untuk turun tangan segera menggerakkan pedang hitamnya yang sempit dan panjang itu. Dengan menimbulkan serentetan cahaya tajam ia menerjang ke arah depan dengan amat dasyatnya. Seketika itu juga Tan Kiyabeng kena dikurung oleh dua orang jagoan lihai dan tergulung di dalam lingkungan hawa pedang yang menderu-deru. Melihat kejadian itu si perempuan cantik wu meijin jadi gusar bercampur cemas ia membentak nyaring tubuhnya siap-siap menerjang masuk ke dalam kalangan. Heee, heee, buat apa kau begitu cemas? Tiba-tiba terdengar si malaikat iblis dari kungling tertawa seram. Mari, mari biar aku yang menemani dirimu main-main sebentar, tangannya yang lebar dan besar dengan menimbulkan segelung hawa pukulan dasyat segera menggulung ke arah tubuhnya. Mu meijin kena terdesak, terpaksa ia harus putar badan menyambut datangnya serangan tersebut. Ketika itu para jago yang hadir di tengah kalangan boleh dikata sudah turun tangan semua, kini cuma tinggal si kakek penggosok mega dari Tian Chong Sam Eloo saja belum bergerak. Mendadak ia menemukan Bok Tian Hang suami istri yang berdiri di sisi kalangan dengan perasaan cemas, walaupun ia tahu mereka lagi terluka parah tetapi si orang tua ini tidak menggubris. Mendadak tubuhnya menerjang ke depan sepasang telapak tangannya bersama-sama melancarkan serangan menghajar ke arah dua orang itu. Sekalipun Bok Tian Hang sudah kehilangan sebuah lengannya tetapi dia mana suka manda digebuk, apalagi di sisinya masih ada Le'i Hun Huo Chi. Terdengar Bok Tian Hang tertawa seram dengan kerasnya. Haa, 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 mo'im su kau terlalu pandang rendah aku orang si bok teriaknya. Di tengah kelebatan bayangan hitam, dengan mengandalkan tangan tunggalnya ia menyambut datangnya serangan tersebut. Le'i Hun Huo Chi sendiri pun telah menerahkan ilmu meringankan tubuh mau hisinlinya untuk menahan datangnya serangan busuh dengan sekuat tenaga. Pada saat ini sepasang suami istri ini telah bulatkan tekat untuk mati bersama-sama bukan saja setiap serangannya amat ganas bahkan kadang-kadang menggunakan jurus yang mengadu jiwa. Mo'im Su yang semula mengira sangat menguntungkan bila menyerang kedua orang itu kini malah kena terdesak sehingga terjerumus dalam keadaan yang amat membahayakan. Kita balik pada Tantia Beng yang kena digencek oleh serangan gabungan kedua orang musuh tangguh, pada wajahnya sama sekali tidak terlintas perasaan kaget, jurus-jurus serangan yang dilancarkan dengan menggunakan. Pedang Giyok Hun Kiam tiada hentinya menyambut datangnya setiap serangan. Bagaimana pedang Kiam Cheng Giyok Hun Kiam ini adalah sebuah senjata pusaka yang tajam, sekalipun serangan musuh amat dasyat tetapi satu persatu berhasil digagalkan waktu berjalan semakin lama mendadak pemuda itu merasa racun di tangannya mulai bekerja kembali dalam hati diam-diam ia merasa sangat terperanjat. Apalagi pada saat ini sedang berlangsung suatu pertempuran yang amat sengit. Ia tahu tak ada kesempatan baginya untuk mengambil obat pemunah di dalam saku. Dalam keadaan cemas serangannya semakin ganas tak ada sebuah pun yang tidak menggunakan serangan-serangan kecil. Di dalam sekejap metuk kalangan kepungan pun kena didesak hingga melebar seluas dua kaki lebih. Tetapi kedua jago kawakan dari bulim ini sejak semula sudah berhasil menebak kelemahan tenaga dalam pemuda tersebut dari cahaya biru di ujung pedang Giyok Hun Kiamnya. Apalagi sewaktu tadi mendengar pula suara teriak dari Wu Meijian, maka dari itu mereka mengetahui kalau pemuda itu sudah menderita luka dan kecarunan. Melihat serangan pemuda itu mendadak berubah ganas, secara hampir serentak mereka malah memperlambat serangannya dari posisi menyerang kini berubah jadi kedudukan bertahan. Dengan kejadian ini sekalipun serangan dari Tankiya Beng ganas tetapi tak akan berhasil mengapa-apakan kedua orang itu. Dengan keadaan seperti inilah waktu kembali lewat setengah jam lamanya jadi bekerja racun pada lengan pemuda itu pun semakin lama semakin menghebat ya ragu bila mana pertempuran dilanjutkan lebih lama lagi maka dirinya pasti akan terbunuh di tangan mereka. Dalam keadaan lemah pemuda itu buru-buru menarik napas panjang-panjang sambil bersuit nyaring pedangnya digetarkan sehingga menimbulkan cahaya yang menyelaukan. Sereet! Sereet! Berturut-turut ia melancarkan delapan kali serangan gencar yang telah menggunakan seluruh hawa murni yang dimilikinya pada saat ini bukan saja serangannya amat dasyat, bahkan keji, ganas dan telengas. Baik Hau Tian Put Tiau maupun Elo Oh Hucu pada mengerti kalau pemuda tersebut sudah terkena racun dan tak bisa bertahan lebih lama lagi, karena itu mereka tak suka mengadu kekerasan. Sebaliknya mereka malah simpan tenaga untuk memperebutkan pedang pusaka nanti. Melihat pemuda itu menyerang dengan keruk yang ganas buru-buru kedua orang itu mengundurkan dirinya ke belakang. Dengan tindakan mereka ini malah sebaliknya memberi kesempatan yang baik buatkan Kia Beng untuk mengambil dua butir pil pemunah racunnya dan dijejalkan ke dalam mulutnya. Begitu pil tersebut tertelan ke dalam perut, semangatnya pun berkobar kembali. Sinar matanya dengan cepat menyapu sekejap sekeliling kalangan, tampak olehnya Wu Meijian dengan mengandalkan gerakan tubuh yang dasyat sedang bergebrak dengan seru melawan si malaikat iblis dari Kuling sedang Bok Tian Hong. Suami istri yang sedang bergebrak melawan Mo In Su salah satu dari Tiam Chong Seng Eloo sudah berada dalam keadaan sangat berbahaya. Hatinya jadi cemas, mendadak ia membentak keras dan melancarkan satu serangan mendadak ke arah Eloo Hucu. Si Po O Su yang diserang secara mendadak jadi kaget sehingga buru-buru mundur ke belakang, mengambil kesempatan inilah tubuh pemuda tersebut melayang ke angkasa dan bagaikan seekor burung elang langsung menubruk ke arah Mo In Su. Tadi sewaktu Eloo Hucu melihat tenaga dalamnya semakin lama semakin lemah dalam hati mengira kalau saja racunnya sudah mulai mengganas, tentu tidak lama lagi kemudian bakal rubuh. Siapa sangka secara tiba-tiba semangat serta kekuatannya pulih kembali di dalam keadaan berayal hampir-hampir saja tubuhnya kena ditusuk dalam hati jadi merasa amat terperanjat. Napsu membunuh pada saat ini sudah meliputi seluruh benak Tantia Beng di dalam hati ia sudah mengambil keputusan untuk membunuh setiap orang yang ada. Begitu tubuhnya melayang kehadapan Mo In Su pedannya dengan kecepatan bagaikan kilat di babat ke arah depan. Aduh, suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera berkumandang memenuhi angkasa, Mo In Su salah satu dari Tiam Cong Sem Eloo kena dibabat sehingga pinggangnya terputus Tantia Beng yang beberapa kali kena serangan, hawa amarahnya sudah mencapai pada puncak sehingga membuat kesadarannya jadi terganggu, mendadak ia tertawa tergelak dengan suaranya yang seram. Haaa, haaa, bunuh. Aku mau bunuh habis semua manusia rakus yang tidak tahu malu, aku mau ludaskan semua bajingan keparat terkutuk haaa, haaa, jika kalian tidak takut mati, ayoh pada maju semua. Bagai harimau luka dengan sangat genasnya, ia menerjang ke arah Lo Oh Ucu berdua. Melihat kedatangan serangan tersebut baik Lo Oh Ucu maupun Hau Tian Puttiao jadi berdesir tapi keinginan untuk rebut pedang pusaka masih juga membakar hatinya, dengan cepat mereka berdua bersama-sama menggerakkan pedangnya menyambut datangnya. Serangan tersebut Lo Oh Ucu terkenal sebagai jagoan pedang nomor wahid, di antara tujuh partai besar sedang Hau Tian Puttiao pun merupakan jagoan iblis di antara aliran susat apalagi pada ketika itu semakin mereka berdua bekerja sama dengan rapatnya sudah tentu serangan pun semakin dasyat. Bila mana lawannya bukan seorang jagoan yang benar-benar lihai ia tak mungkin tak berakal sanggup untuk menerima serangan-serangan yang dasyat itu. Dalam keadaan cemas campur gusar, Tan Kia Beng segera melancarkan serangan dengan seluruh tenaga yang dimiliki. Setiap jurus yang dilancarkan ke semuanya merupakan serangan-serangan mengadu jiwa, terlihatlah cahaya kebiru-biruan menyambar, membabat dan menusuk laksana kilat membuat setiap orang serasa kabur dibuatnya. Eloo Hucu sekalian yang selama ini hanya mengandalkan kedasyatan ilmu pedangnya untuk cari kemenangan sama sekali tidak berani mendekati ketajaman dari pedang tersebut, tetapi dengan kejadian ini pun semakin menambah napsu rakus di hati mereka. Sejak Tan Kia Beng menelan obat pembunahnya lagi walaupun sementara waktu berhasil memberikan kemanjuran yang luar biasa bagi kekuatan wekangnya tetapi ia pun tidak bisa bertahan lebih lama, semakin lama badannya semakin terasa lemah sedang racun di dalam badannya pun mulai bekerja, akhirnya ia kena didesak berada di bawah angin. Eloo Hucu serta Hau Tian Put Tiawa adalah manusia-manusia licik yang berhati binatang agaknya mereka telah menemukan rahasia ini. Mendadak terdengar kedua orang itu tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa, sekarang kau baru tahu kalau kau sedang menggunakan semacam obat mujarap untuk menahan daya bekerja racun di dadamu. Tapi mulai sekarang kau jangan harap bisa melakukannya lagi haa 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 haa. Mendadak serangannya semakin mengencang, tampaklah cahaya kehijau-hijauan semakin lama berkelebat semakin cepat, hanya di dalam sekejap metu cahaya hijau sudah berkumpul dengan cahaya keemasan sehingga menimbulkan desiran hawa serangan yang menusuk tulang. Tan Kia Beng yang melihat pihak musuh berhasil mengetahui rahasianya menggunakan obat pemunah untuk mencegah daya kerja seng racun di badan, dalam hati merasa amat gusar. Saking cemasnya kepingin sekali ia sekali bacok menghancurkan kedua orang itu. Hanya sayang kemauan ada tenaga kurang sampai kini untuk balas melancarkan serangan pun tidak berhasil untuk mendapatkan kesempatan. Si perempuan cantik Wu Meijian yang sedang bergebrak melawan si malaikat iblis dari Kuling, sembari bertempur tiada hentinya ia memperhatikan terus-menerus keadaan Tan Kia Beng. Sewaktu didengarnya suara bentakan dari Elo Hucu tadi dalam hatinya merasa sangat cemas, ia tahu bila mana keadaan tidak cepat-cepat diatasi maka ada kemungkinan pemuda tersebut bakal menemui ajalnya. Kepingin sekali ia menerjang ke sana, tetapi selama ini tubuhnya kena dikurung oleh sepasang cakar setan dari si malaikat iblis dari Kuling ini. Hal tersebut membuat hatinya amat cemas dalam keadaan kepukat ia menggigit bibirnya sendiri, diam-diam tangannya merogoh ke dalam saku mencomot segenggam pasir beracun ciet-cai kutsin sahnya lalu secara mendadak mengundurkan diri ke belakang sambil melancarkan tiga babatan dan tujuh tendangan. Serangannya kali ini telah menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya si malaikat iblis dari Kuling tidak menduga akan datangnya desakan tersebut kontan saja tubuhnya kena didesak mundur tiga langkah ke belakang. Mengambil kesempatan itulah si perempuan cantik Wu meijin mengayunkan tangannya ke depan. Segenggam pasir beracun ciet-cai sikut sinsah dengan disertai suara bentakan yang keras disambit ke arah depan. Si malaikat iblis dari Kuling yang sedang terdesak mundur ke belakang tidak sempat untuk menghindar agar segenggam pasir beracun dengan cepatnya berhasil mengenai seluruh wajahnya. Terdengar suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma, tubuh si malaikat iblis tersebut segera reboh ke tanah dan seketika itu juga menemui ajalnya. Begitu si perempuan cantik Wu meijin berhasil menghajar mati musuhnya laksana segulung asap dengan sangat cepat dia menubruk ke arah Lohuchu. Sekonyong-konyong. Suara pujan pada Seng Buddha bergema memenuhi angkasa dengan ringan miawing sutai sudah menghadang di depan tubuhnya. Perempuan siluman yang berhati kejam pinye ingin minta beberapa petunjuk darimu teriaknya sambil menudingkan hutinnya ke depan. Pada waktu ini si perempuan cantik Wu meijin sudah diliputi oleh napsu membunuh, hatinya merasa teramat gusar. HMM kau ingin cari mati bentaknya gusar. Bagus aku akan kabulkan permintaanmu di tengah suara desiran yang sangat keras kembali ia menyambitkan segenggam pasir beracun kiep chai sikut sinsah ke tengah udara sehingga membentuk selapis kabut berwarna. Walaupun miawing sutai memiliki tenaga dalam yang sempurna, ia tidak berani juga menyambut datangnya serangan tersebut dengan saling berhadap-hadapan. Sambil memuji keagungan Seng Buddha hutinnya dikebutkan ke depan melancarkan satu pukulan sedang tubuhnya buru-buru melayang mundur sejauh tujuh depa. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itu meijin dengan cepat berkelebat ke depan menubruk ke arah Loohucu. Telapak maupun tendangannya dalam waktu singkat sudah melancarkan sembilan pukulan serta tujuh tendangan kilat. Serangannya yang mahadasyat serta gencar ini seketika itu juga memaksa Loohucu terpaksa menyingkir ke samping. Waktu itu sebenarnya Tan Kiya Beng sudah merasakan tenaganya semakin berkurang lengannya kau tak bisa digerakkan, tetapi sewaktu dilihatnya secara mendadak Loohucu menyingkir ke samping dengan mengumpulkan seluruh tenaga yang masih ada ia membentak keras. Sereet. Sereet dengan sekuat tenaga ia melancarkan dua buah serangan sekaligus, sedang tubuhnya mengambil kesempatan itu menerjang ke depan meloloskan diri dari kepungan. Ketika itu kepalanya sudah terasa pening badannya kaku dan tak bertenaga sehingga garakannya gontai seperti orang mabuk. Untung saja si perempuan cantik wu meijin keburu tiba dan sekalian membimbing tubuhnya jangan sampai jatuh sedang pada tangan kanannya ia menggenggam pasir beracunnya kencang-kencang. He he, he he, ada siapa yang tidak takut mati boleh coba maju dan merasakan bagaimana dasyatnya pasir beracun. Chie chai si kutsin sahku ini teriaknya sambil tertawa dingin. Untuk beberapa saat telohucu serta hautian puttiau kena digetarkan juga oleh kedasyatan dari senjata rahasia pasir beracun tersebut, mereka berdiri terkesima di sana tanpa berani berkutip ooootan kia beng yang tubuhnya kena dibimbing oleh perempuan cantik wu meijin dengan cepat menenangkan hatinya dan merogoh ke dalam saku untuk mengambil obat pemunahnya. Siapa sangka waktu itulah ia menemukan kalau obatnya tinggal dua butir saja, untuk sesaat ia jadi bingung haruskah ia menelan kedua butir pil tersebut pada saat ini atau menunggu hingga keadaan sangat kritis baru menerjang? Selagi ia merasa kebingungan mendadak. Dari empat penjuru berkumandang suara tertawa aneh yang amat menyeramkan di susul munculnya serombongan manusia bagaikan bayangan setan. Orang pertama yang berjalan paling depan adalah seorang kakek tua berperawakan tinggi kurus dengan wajah kering dan berkerut persis seperti mayat hidup. Hei, hei, selamat bertemu selamat bertemu serunya sambil tertawa dingin dengan amat seramnya, tidak kusangka saudara-saudara yang hadir di dalam kalangan pada saat ini adalah orang-orang yang namanya tercatat semua di kitab kematian, hei, hei, hal ini malah kebetulan sekali loh oh pun tidak membuang tenaga mencari kalian hei, hei. Begitu Tan Kiya Beng melihat munculnya si kakek tua itu, jantungnya serasa digodam dengan martil besar kedua butir pil pemunah yang ada di tangannya buru-buru dijejalkan ke dalam mulut. Elo Ohucu serta Hautian Puttiao sendiri pun ikut dibuat kesima oleh kejadian tersebut. Tan Kiya Beng ketika melihat orang yang baru datang bukan lain adalah salah satu dari keempat orang pelindung hukum isana kebuang emas Sam Miao Chi Sin adanya diam-diam dalam hati merasa sangat terkejut. Dengan kecepatan luar biasa ia jejalkan kedua butir pil pemunah racun itu ke dalam mulutnya lalu mengatur pernapasannya guna mempersiapkan diri menghadapi pertempuran sengit yang bakal berlangsung. Lo Ohucu serta Hautian Puttiao yang melihat nada ucapan orang itu sangat kasar dan ingin menang sendiri bahkan tidak memandang sebelah mata pun terhadap orang-orang di dalam kalangan, semula rada melengak tetapi kemudian hatinya sudah dibuat sangat gusar. Hautian Puttiao dengan hawa amarah memenuhi benaknya segera bertindak maju ke depan hei, hei, saudara berasal dari aliran mana bentaknya dingin. Sungguh sombong sekali omonganmu, seperti menganggap kami bukan manusia, kau harus tahu tuyamu paling benci manusia-manusia sombong semacam lu Sam Miao Chi Sin segera menengadah ke atas tertawa tergelak dengan seramnya. Haa, haa, lo Ohucu percaya kalau kalian beberapa orang masih mempunyai sedikit nama kosong di dalam bulim, tetapi, malam ini sesudah bertemu dengan Sam Miao Chi Sin dari Isana Keburang Emas. Berarti pula kalian sudah kedatangan malaikat lemaut yang bakal membagikan surat kematian buat kalian, hei, hei, menurut penglihatan lo Ohum lebih baik secara jujur kalian serahkan nyawa kalian saja. Selama hidup Hau Tian Put Tiao bersikap sombong, dengan tak memandang sebelah mata pun terhadap semua orang, tak disangka malam ini ia sudah bertemu dengan seorang manusia yang jauh lebih sombong buas dan dingin daripada dirinya. Saking gusarnya semua rambut serta jenggot pada berdiri bagaikan kawat, sepasang matanya memancarkan sinar tajam yang menggidikan, sedang mulutnya tiada hentinya memperdengarkan suara tertawa dingin yang tidak sedap didengar. Mendadak pergelangan tangannya berputar, pegang ke emas-emasan yang panjang dan sempit dengan sejajar dada dan menimbulkan pelangi panjang laksana kilat membabat ke arah pinggang lawan. Sem Miao Chi Sin mendengus dingin, selagi ia hendak siap-siap turun tangan mendadak terdengar suara bentakan yang keras bagaikan auman singa bergema memenuhi angkasa, disusul menggulung datangnya sebuah angin pukulan menggetarkan pedang emas Hau Tian Put Tiao sehingga mendengung. Bukan begitu saja, bahkan angin pukulan tersebut berhasil memaksa tubuhnya terdesak mundur dua langkah ke belakang. Seorang lelaki suku Biao yang kekar dan kasar laksana sebuah pagoda hitam telah munculkan dirinya di tengah kalangan. Kau si Toh Su Bangsat, kau kira dengan mengandalkan sedikit kepandayanmu itu sudah ada hak untuk bergebrak sendiri melawan Sem Miao Hu Hoat bentaknya keras. Baru saja suara bentakan sirap di tengah udara, serangan kedua bagaikan menggulungnya ombak dasyat di tengah hamukan topan dengan ganas puas dan dasyat sudah menggulung ke arah depan. Si busu tua suku Biao yang kekar dan besar ini mempunyai julukan sebagai Hek Yang Sin atau Malaikat Bencana Berwajah Hitam, dengan adiknya Cisa Sin atau Si Malaikat Perusak Berwajah Merah disebut juga sebagai Biao Chiang-Shiang Ciat atau dua manusia kosen dari daerah Biao, bukan saja tenaga pukulan serta kekuatannya bisa membelah batu nisan dalam sekali bacokan, badannya pun kekar atos dan kebal terhadap segala macam senjata tajam. Dalam keadaan terperanjat Hau Tian Put Piao jadi amat gusar, tubuhnya dengan gesit mengelit ke samping menghindarkan diri dari datangnya. Serangan tersebut kemudian di tengah suara suitannya yang amat keras seng udang laksana tiupan topan dan kecepatan bagaikan sambaran kilat hanya di dalam sekejap metu melancarkan 18 buah serangan sekaligus. Seketika itu, angin pukulan serta desiran hawa pedang saling menyambar memenuhi angkasa, suatu pertarungan sengit segera berkobar di tengah kalangan. Sinar metu yang tajam dari Sambi Yau Cisin kembali menyapu ke seluruh kalangan, bentaknya tiba-tiba, kalian tidak cepat-cepat bunuh diri dengan hantaman ubun-ubun sendiri, apa kalian hendak menunggu sampai loohu turun tangan sendiri? Si perempuan cantik wu meijin yang melihat situasi semakin lama semakin tidak menguntungkan, diam-diam ia menjauhil dari pemuda tersebut, disiknya lirih, adik beng lebih baik kita kabur saja, kau janganlah lebih dulu sedang aku akan menghadang dengan menyebarkan pasir beracun ciet cai sikut sinsah, aku duga, mereka tidak bakal bisa mengapa-apakan dirinya, Hei, bila cuma ingin mengundurkan diri saja dari sini aku orang sitan percaya masih mempunyai pegangan, hanya saja boktian hang suami istri adalah manusia-manusia dosa dari perguruanku, aku tidak ingin mereka sampai terjatuh ke tangan beberapa orang itu serutan kia beng sambil menghela nafas. Tapi urusan sudah menjadi begitu, kau tidak boleh memikirkan lebih banyak lagi, apalagi badanmu sedang keracunan coba bayangkan apa yang bakal terjadi bila racun di badanmu mulai kerja? Mengungkapkan soal keracunan semangatan kia beng yang semula mulai berkobar kini jadi siap kembali, akhirnya dengan nada sedih ia menghela nafas panjang. Ia tahu begitu daya bekerja obat pemunah di dalam tubuhnya mulai berkurang maka carun di dalam tubuhnya segera akan mulai bekerja, pada saat itulah keadaannya tentu sangat berbahaya dan kemungkinan besar dia tertawan pihak musuh. Kau cepatlah pergi desak si perempuan cantik wu meijin lagi. Jangan membuang bayang waktu, keadaan sangat mendesak, tangannya dibalik kembali mencekal segenggam pasir beracun. Urusan sudah jadi begini tan kia beng mengetahui tak ada kesempatan lagi buat dirinya untuk gagah-gagahan, hawa murninya perlahan-lahan ditarik dari pusar mengelilingi tubuh kemudian njotkan badannya melayang ke atas sebuah pohon siong. Mendadak. Bangsat cilik, kau hendak pergi bentak seorang dari tengah udara. Sereet segulung angin pukulan yang maha dasyat dengan cepat menekan ke atas kepalanya. Kiranya di atas pohon dikeliling tempat itu pun sudah tersembunyi jago-jago lihai dari isana keburang emas. Tan kia beng yang takut racun di dalam badannya kambuh kembali, pada saat ini tak berani menerima datangnya dengan keras lawan keras, sepasang lengannya dipentangkan dengan meminjam kekuatan tersebut. Ia melayang balik ke bawah dan tepat menggabungkan diri dengan si perempuan cantik Wu Meijin yang sedang menyusul ke arahnya. Tan kia beng yang menggembol daftar hitam, barang-barang antik serta pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem justru merupakan tujuan dari orang-orang isana keburang emas, sudah tentu mereka tak akan memberi kesempatan buatnya untuk melarikan diri. Baru saja tubuh pemuda tersebut melayang ke tengah udara, Sam Miao Chi Xin sudah menerjang datang ke arahnya sambil memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Hei, hei, lohu menasehati padamu lebih baik secara jujur menunggu keputusan hukuman saja daripada mencari gara-gara dan mencari penyakit sendiri serunya. Si perempuan cantik Wu Meijin yang melihat maksud hatinya gagal tanpa mendengus maupun mengucapkan sepatah kata pun segera mengayunkan pasir beracun yang ada di dalam genggamannya ke arah tubuh orang tua itu. Seketika itu juga seluruh angkasa diliputi oleh selapis kabut yang berwarna-warni. Sam Miao Chi Xin sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan tersebut hampir saja ia terkena oleh serangan pasir beracunnya yang lihai itu. Di tengah suara suitan yang aneh sepasang telapak tangannya bersama-sama diayunkan ke depan melancarkan serangan satu pukulan membuyarkan datangnya serangan pasir beracun Chiet Chai Sikun Sah itu, sedang badannya sendiri dengan kecepatan kilat mengundurkan diri ke belakang. Elo Ho Chu sebagai seorang yang bersifat licik selama ini berdiri dengan tenangnya di sisi kalangan dan setiap saat menantikan kesempatan baik untuk melarikan diri, kini sewaktu dilihatnya tujuan Sam Miao Chi Xin hanya tan kia beng seorang, diam-diam ia putar badan dan bagaikan seekor kelinci meloncat dan berlari ke dalam hutan. Siapa sangka sewaktu tubuhnya hampir memasuki hutan di hadapannya, tiba-tiba dari belakang badannya berkumandang datang suara bentakan yang keras bagaikan halilintar yang membelah bumi. Seorang lelaki kasar suku Biau yang mempunyai rambut serta wajah berwarna merah tahu-tahu sudah menghalangi perjalanannya. Orang tua itu bukan lain adalah saudara kandung dari si malaikat bencana berwajah hitam yaitu si malaikat perusak berwajah merah yang amat terkenal di daerah Biau. Tampak sepasang matanya memancarkan cahaya kehijau-hijauan, telapak tangannya yang besar seperti tangan raksasa, dengan amat dasyat mencengkeram ke arah dadanya. Elo Ohucu sama sekali tidak menduga datangnya serangan tersebut, buru-buru dia bertelit ke samping kemudian mundur sejauh lima depa ke belakang. Siapa sangka si malaikat perusak berwajah merah ini kendaki kelihatannya bodoh, gerakan badannya ternyata amat gesit. Melihat cengkeramannya berhasil mencapai sasaran yang kosong mendadak tubuhnya mendesak maju ke depan tangannya yang bagaikan sambaran kilat mencengkeram pergelangan tangan musuhnya dengan gerakan yang aneh dan sakit. Elo Ohucu sebagai seorang jagoan pedang nomor wahid dari antara tujuh partai besar walaupun sangat lihai tidak urung dalam hati merasa terperanjat juga dengan datangnya cengkeraman itu dengan perasaan di jori buru-buru tubuhnya kembali mengundurkan diri sejauh delapan dipas sambil mencabut keluar pedang kunonya dan melancarkan satu tusukan ke depan dengan sejajar dada. Sereet-sereet pedangnya dengan menimbulkan hawa pedang serta desiran yang tajam bagaikan gelombang air laut, melanda ke arah depan, sesudah bersusah payah beberapa. Waktu akhirnya ia baru berhasil menahan datangnya serangan gencar dari si malaikat perusak berwajah merah itu. Tetapi, si malaikat buas ini pun tidak bakal menghentikan desakannya disebabkan serangannya kena terhalang. Di tengah suara suitan gusar yang sangat keras tubuhnya kembali mendesak maju ke depan telapak tangannya berturut-turut melancarkan delapan serangan berantai sekaligus. Di dalam sekejap metu angin pukulan berhawa dingin yang menusuk tulang menderu-deru memekikan telinga, laksana gulungan ombak di tengah samudera ia menggetarkan pedangnya elo-ohucu sehingga mendengung keras. Demikianlah suatu pertempuran yang amat sengit kembali berlangsung dengan sangat ramai, untuk beberapa saat agaknya susah untuk menentukan siapa yang bakal menang dan siapa kalah. Miao Wingsu Tai serta Kiyu Chiusu yang melihat munculnya orang-orang isana keburang emas, sejak semula sudah melepaskan maksud hati untuk menyerang Tan Kiyabeng serta Bok Tian Hang suami istri. Pada saat elo-ohucu putar badan untuk melarikan diri, terdengar suara pujan pada seng Buddha bergema memenuhi angkasa, tanpa menggubris lagi mayat dari Tui Hun Su serta Mo In Su mereka berdua bersama-sama melarikan diri dengan mengambil arah yang berlawanan dari elo-ohucu. Mendadak angin kencang bertiup laksana taupan, sesosok bayangan manusia dengan diiringi suara tertawa aneh yang amat menyeramkan bagaikan seekor burung elang dengan sangat cepatnya mengejar datang sambil mengirim sebuah serangan dasyat menghajar punggung kedua orang itu. Kiyo Chiyo Su yang baru saja kehilangan dua orang saudaranya dalam hati sebenarnya masih merasa gusar kini setelah merasa dirinya telah diserang dengan kecepatan penuh ia memutarkan badannya dan mementak keras, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan menyambut datangnya serangan bokongan tersebut. Miao Wing Sukai melihat keganasan dari orang-orang keburang emas bahkan mengandung maksud membasmi semua orang yang ada, dengan perlahannya memuji keagungan Buddha, tubuhnya pun berputar sambil menggetarkan hutinnya dengan jurus Kong Chou Kei Ping atau burung merak pentang sayap menyambut datangnya serangan musuh, sedang tangan kirinya dengan menggunakan jurus Lek Thon Tian San atau menggoyang gunung Tian San melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Menurut keadaan yang seharusnya di bawah serangan gabungan dua orang jagoan lihai orang itu tentu tak akan mendapatkan kebaikan siapa sangka sewaktu tenaga pukulan dari Kiyu Chiusu terbentur dengan datangnya hawa pukulan musuh, mendadak ia menjerit kesakitan sedang tubuhnya bagaikan sebuah layang-layang putus mencelak di tengah udara dan roboh ke atas tanah. Dari mulutnya dia muntahkan darah segar yang munkrat setinggi 2-3 depa jauhnya. Miawing Sutai yang melihat si orang tua itu roboh, dalam hati merasa terperanjat, kelapak kiri yang melancarkan pukulan, buru-buru ditarik kembali. Tetapi keadaan terlambat sudah. Berat belu-um seluruh tubuh Nikotua itu tergetar keras hingga terdesak mundur beberapa di palangkah ke belakang, dari ujung. Bibirnya menetes keluar darah kental yang berwarna merah tua. Orang yang baru saja melancarkan serangan ke arah kedua orang itu bukan lain adalah Sembio Cisin. Ketika dilihatnya di antara mereka berdua, satu mati satu terluka. Tak kuasa lagi ia dongakan kepalanya dan tertawa seram. Hahaha, semua orang yang hadir di dalam kalangan pada malam ini sudah terdaftar namanya di kitab kematian. Siapapun jangan harap bisa meloloskan diri dalam keadaan selamat. Sepasang telapak tangannya dipentangkan lebar-lebar, kemudian dengan wajah penuh napsu membunuh, selangkah demi selangkah mulai mendekati tubuh Miawing Sutai. Miawing Sutai mengetahui bila dirinya sukar untuk meloloskan diri dari kematian, diam-diam ia menghela nafas panjang. Hawa murninya pelan-pelan dikumpulkan jadi satu untuk menahan luka dalam yang diderita, sedang hutin di tangannya pelan-pelan diangkat ke atas. Telapak kirinya disilangkan di depan dada untuk melindungi tubuh, sikapnya amat serius sekali. Pada waktu yang amat kritis itulah mendadak di luar hutan berkumandang datang suara jeritan ngeri disusul meluncur datangnya sesosok bayangan putih yang berkelebat menuju ke tengah kalangan. Air muka Sambiaw Cisin berubah hebat, tubuhnya berputar dan memandang tajam ke arah bayangan putih tersebut. Mendadak tubuhnya bergerak meloncat dan menyambar ke depan menyambut kedatangan bayangan itu. Tiba-tiba, dari luar hutan kembali berkumandang datang suara bentakan nyaring sesosok bayangan berkelebat datang dengan seluruh tubuhnya diliputi selapis cahaya hijau yang menyilaukan mata, suara teriakan kesakitan dan jeritan ngeri bergema saling susul menyusul. Bayangan tersebut dengan cepatnya tiba-tiba melesat dan menghadang di hadapan tubuh Sambiaw Cisin. Kedatangan orang itu cepat luar biasa tampak bayangan manusia saling bergerak secepat kilat kemudian berpisah dan masing-masing mengundurkan diri sejauh lima depa ke belakang. Di dalam sekali pandang saja Tan Kya Beng dapat menangkap jelas kalau orang yang menghadang gerakan Sambiaw Cisin barusan adalah Motan Hong, sedang bayangan putih itu bukan lain adalah pek ilho osat Husiaw Cian adanya. Melihat munculnya kedua orang gadis itu pemuda tersebut merasa hatinya semakin tidak tenteram. Begitu tubuh Husiaw Cian melayang turun ke atas permukaan tanah, sewaktu dilihatnya Sambiaw Cisin sudah kena terhadang oleh Motan Hong, dengan gesitia menubruk ke arahkan Kya Beng. Akaha! Engkoh Beng, kau terluka teriaknya kaget. Ketika itu daya tahan dari kedua butir pil pemunah racun yang ditelan pemuda tersebut hampir kehilangan daya. Bekerjanya racun yang terkandung di dalam badam pun mulai bekerja kembali, tidak terasa lagi ia menghela nafas sedih. Melihat sikapnya itu Siaw Cian semakin cemas lagi, sambil mencengkeram tangannya dengan cemas dan gugup ia bertanya, Kau terluka karena apa? Kenapa begitu parah aku telah terkena golok melengkung berwarna keperak-perakan dari Cui Hoa Kong? Cuman usia rendah bangsat beracun bila mana di kemudian hari aku bertemu muka dengan dirinya akan ku cabut nyewanya si perempuan cantik wumeijin yang ada di sisi pemuda tersebut mendadak menimbrung dengan suara yang dingin. Saat ini bukan waktunya untuk menyembunyikan diri lebih baik kita cepat-cepat tinggalkan tempat ini, kalau terlambat lagi maka lukanya bakal semakin berbahaya HMM kau manusia semacam apa jengek Kau Siaw Cian, sambil melirik sekejap ke arahnya, untuk nonamu tidak usah kau ikut campur urusan sudah tentu aku tidak akan ikut campur, tetapi kau harus tahu dia adalah adikku, aku punya hak untuk berusaha mencarikan akal guna membantu dengan meloloskan diri dari sini, dia adalah adikmu tanya Hsiaw Cian Kehranan, dengan cepatnya ia menoleh ke arah Tan Kya Beng dan sambungnya. Engkoh Beng, apakah yang dikatakan olehnya itu benar? Dengan lemas dan tak bertenagatan Kya Beng menggeleng, tetapi teringat akan sikapnya yang selalu membelai dirinya bahkan tanpa memperdulinya awan diri ia sudah berusaha menolong dirinya untuk lolos dari bahaya dalam hati jadi terharu dengan cepat ia mengangguk. Melihat pemuda itu sebentar menggeleng sebentar mengangguk, Hsiaw Cian lantas mencibirkan bibirnya. Hou, sebentar bilang bukan sebentar bilang benar, sebenarnya di antara kalian ada hubungan apa toh serunya sambil tertawa dingin. Selagi ia merasa jengkel dan mencak-mencak, mendadak sinar matanya telah menemui sesuatu di tengah suara bentakan yang amat keras tubuhnya segera menubruk ke tengah kalangan. Kiranya Mo Tan Hang sesudah berhasil menahan gerakan dari Sam Biao Cisin, mereka berdua dalam kecepatan lakas sana kilat saling melancarkan serangan sebanyak dua jurus kemudian berpisah dan berdiri tegak tak bergerak. Sam Biao Cisin sewaktu melihat orang yang menahan gerakannya tidak lebih cuma seorang nona berbaju merah yang berusia sangat muda dalam hati merasa rada heki bentaknya keras, Hei bocah perempuan, siapa kau buat apa dengan usiamu yang masih muda ingin hantar kematian hei hei hei, nonamu adalah Mo Tan Hang yang sedang dicari oleh kalian manusia isana kebuang emas teriak gadis itu sambil tertawa dingin. Bila manakah sungguh-sungguh punya kepandayan ayo keluarkanlah semua, coba lihat nonamu takut tidak kepadamu.